Oke, jadi hari ini biokimia kita bahas karbohidrat, karbohidrat sama lemak seripit. Gak mungkin bahas semua karena banyak banget bahannya. Jadi besok baru bahas protein, asam nukleat, sanobiotik sedikit. Sama kalau keburu, kita bahas soal. Oke, jadi yang pertama kita harusnya bahas karbohidrat sama lipid. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu metabolisme itu sebenarnya apa. Ini kan kita belajar mengenai metabolisme. Metabolisme itu sebenarnya proses reaksi kimiawi, semua proses reaksi kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup. Tujuannya untuk mendapatkan energi, jadi ada dua tujuan. Yang pertama bisa untuk mendapatkan energi, ataupun kita men-sintesis atau membentuk suatu molekul tertentu. Molekulnya apa saja? Banyak. Bisa membentuk molekul-molekul intermediate seperti asam pilofat dan segala. Dan segala molekul yang lain bisa membentuk asam amino, bisa membentuk asam lemak, dan yang lain-lain. Nah, secara fungsinya metabolisme itu kita bisa bagi jadi dua, dua reaksi berdasarkan arahnya. Yang pertama itu ada katabolisme, yang kedua ada anabolisme. Nah, jadi katabolisme itu reaksi yang harus tingkat reaksi penggulayan. Penggulayan senyawa kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan kalau anabolisme itu reaksi sintesis, atau pembentukan. Yang pastinya pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, kalau lihat secara bagian, itu kayak begini. Jadi kalau katabolisme itu disebut sebagai energy yield metabolism, Atau produksi energi, metabolisme yang menghasilkan energi. Energy source itu bisa digunakan untuk panas. Salah satunya untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, sedangkan kalau anabolisme, itu adalah reaksi biosintetik. Namanya sintesis, kan? Nah, ini bio-nya artinya terjadi pada makhluk hidup. Biosintesis. Nah, makhluk hidup, terutama kita disini bahas manusia ya. Kalau tanaman, itu beda lagi. Reaksi kimianya atau metabolismenya. Nah, khusus untuk manusia, atau hewan lah, bisa juga dibilang hewan. Itu ada lima jalur metabolisme yang kita lakukan. Untuk mempertahankan kehidupan. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat. Yang kedua, bisa protein, lemak atau lipid, Pulin pirimidin ini masuk ke asam nukleat. Jadi ini adalah asam nukleat. Terus, yang terakhir, sanobiotik. Sanobiotik itu molekul-molekul asing. Atau yang berasal dari luar tubuh kita. Sifatnya asing. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita mau bahas metabolisme karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah molekul yang paling efektif. Paling efektif yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kenapa paling efektif? Karena karbohidrat itu ketika masuk dalam tubuh kita, tubuh manusia itu langsung. Jalurnya itu singkat, cepat, efisien, efektif. Nah, jadi jalurnya itu langsung bisa dikonversi menjadi energi. Beda dengan protein dan lipid yang punya banyak reaksi, banyak tahapan, harus kesini dulu, kesana dulu, baru bisa jadi energi. Kalau karbohidrat itu cepat, langsung direct menuju energi. Jadi kalau dibayangkan analoginya, kalau peta kereta api, peta komputer lain, yang anak kereta mungkin pasti tahu, peta komputer lain, itu kan harus secara garis besar, kalau kita gambar ya. Itu kan pertama ada Jakarta Kota. Kita kenal Jakarta Kota. Tiga stasiun besar ya, Jakarta Kota yang pertama. Terus yang kedua, kita kenal stasiun Bekasi. Terus yang ketiga, kita tahu ada yang namanya stasiun Tanggerang. Nah, tujuan akhirnya mana? Tujuan akhirnya kan kalau di peta komputer lain, Bogor kan? Bogor itu tujuan akhir, destinasi paling akhir. Kalau kita ibaratkan, Bogor ini sebagai produksi energi. Produksi energi atau ATK. Nah, glukosa atau karbohidrat itu kita ibaratkan sebagai Jakarta Kota. Kenapa? Karena di dairek langsung ke sini. Ya kan? Kalau coba nanti setelah Tentir ini, dilihat peta komputer lain. Jakarta Kota ke Bogor itu langsung dairek, satu jalur. Coba kalau Bekasi sama Tanggerang itu, mesti lewat stasiun ini, stasiun yang lain. Muter ke sini, muter ke sana, baru akhirnya bisa sampai ke sini. Nah, terus di dalam peta komputer lain itu kita kenal apa? Ada yang namanya, Ada yang kita kenal namanya satu stasiun, namanya stasiun Manggadai. Manggadai itu apa? Transit kan? Jadi, semua stasiun, tiga stasiun besar ini, itu pasti lewat Manggadai dulu. Nah, dari Manggadai baru bisa masuk ke Bogor, atau ke produksi ATP. Manggadai ini bisa kita analogikan apa? Siklus Krebs. Kenapa siklus Krebs? Ya, karena semua intermediate, baik lemak protein karbohidrat maupun yang lain-lain, pasti masuk ke sini, akhirnya. Supaya bisa diproduksi energi. Jadi, itu gambaran besarnya kayak begitu. Jadi, jakot, misalkan kita andaikan itu karboh, lukasi, misalkan kita andaikan protein, kenal itu misalkan kita andaikan lemak. Itu, cara-cara, big picture dari metabolisme kayak begitu. Oke, sekarang kita karbohidrat. Nah, karbohidrat itu udah jalur sintesis, atau jalur metabolisme itu macam-macam. Yang paling gampang, yang paling umum, dan yang paling sering digunakan itu adalah jalur gulikolisis. Yang pertama, nih. Ada gulikolisis, dikarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, atau kita bilangnya elektron, transport elektron. Nah, itu jalur yang paling umum. Atau jalur yang paling sering dipakai. Nah, yang kedua, ada juga sampingannya, nih. Ada glikogenesis, sama glikogenesis. Nah, dari katanya. Yang pertama, glikogenesis. Biar kita nggak menafal gitu. Jadi, ini sebenarnya bukan nafalan. Kita lihat, ini terdiri dari dua kata sebenarnya. gliko dan genesis. Gliko ini maksudnya apa? Glikogen. Genesis itu diambil dari kata bahasa Inggris. Sebenarnya kalau yang orang-orang Kristen, nasarani, genesis itu kan apa? Kitab Kejadian, ya. Nah, di kitab itu kan ada apa? Ada proses penciptaan, nih. Proses penciptaan tumbuhan, manusia, hewan, segala macam. Nah, artinya penciptaan itu kan namanya sintesis, kan? Sintesis. Nah, ini artinya berarti apa? Sintesis dari glikogen. Itu glikogenesis. Nah, kalau glikogenesis, gliko sama glikogen. Nah, ini udah ada glikogennya, ya. Sorry, sorry. Ini glikogen. Udah masuk, ini masuknya glikogen. Dan ini lisis. Artinya apa? Pecah. Artinya proses pemecahan glikogen. Jadi, itu lihat dari katanya, gitu. Terus berikutnya, nih. Ada lagi, ini ribet. Glukoneogenesis. Genesisnya kita tahu, nih. Sama, kayaknya di atas. Artinya apa? Sintesis. Glukonya maksudnya glukosa. Glukosa. Neo, itu dari bahasa latin, kalau nggak salah, artinya baru. Inggrisnya itu new. Inggrisnya itu new. Sintesis glukosa dari bahan yang baru. Yang baru itu artinya bahan-bahan yang non-glukosa. Jadi, kita bisa membentuk molekul glukosa tanpa menggunakan glukosa. Jadi, kita bisa membentuk molekul glukosa dari bahan-bahan yang non-glukosa. Bisa dari protein, bisa dari lemak, bisa dari yang lain. Itu dari glukoneogenesis. Nah, ini ada P3, HM-patient itu, nanti kita bahas, itu pentose. Pentose phosphate pathway. Jadi, jalur pentosa. Nanti kita bahas, itu apa. Sementara yang terakhir, ada siklus kori. Nanti kita juga bahas habis ini. Nah, yang pertama, gue mau bahas benar-benar glukolisis. Glukolisis itu apa, lalu reaksinya apa aja, gitu. Jadi, gue mau bahas, ya. Gue hampas dulu. Nah, glukolisis. Sekarang kita ambil lagi dari katanya. Gliko dan lisis. Lisis artinya pecah. Oke, gliko disini bukan glikogen, ya. Jadi, disini artinya tetap glukosa. Jadi, artinya apa proses? Proses pemecahan glukosa. Itu jalur metabolisme yang paling umum dan paling cepat dalam hasilkan energi. Karena tadi, sesuai konsep yang tadi. Bahwa parbohidrat itu direct langsung ke ATP. Nah, sebelum tidak tahu reaksinya, kita harus tahu dulu lokasinya di mana sih. Glikolisis itu terjadi di sitosol. Atau kita sebut sitoplasma. Bolehlah, sitoplasma, sitosol, sama. Bahan utamanya apa? Kita butuh glukosa, sama kita butuh sedikit energi. Sedikit ATP. Hasilnya kita bisa dapat berupa asam pirofat, NADH, dan ATP. Gitu. Nah, lalu berikutnya baru. Setelah kita tahu lokasi, bahan utama, hasilnya kita masuk ke siklusnya. Siklusnya ternyata punya 10 tahap. Ada 10 tahap dan 10 jenis enzim. Nah, 10 tahap ini itu dibagi dua. Artinya namanya preparatory. Preparatory phase. Atau investment phase. Sama payoff phase. Nah, namanya juga preparatory. Artinya apa? Fase persiapan. Investment phase juga sama. Maksudnya fase investasi. Itu kan artinya apa? Persiapan gitu kan. Nah, kalau payoff itu artinya apa? Kita istilahnya kayak ngebayar gitu. Adalah fase pembayaran. Fase pelunasan. Nah, nanti kita bakal lihat apa yang maksudnya diinvestasi, apa yang dibayarkan. Nah, ini udah ada bagiannya di samping. Yang atas yang dilihat dulu. Jadi kita fokus ke glikolisisnya dulu. Oke, tahap pertama dari glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Oke, ini udah ada struktur molekulnya. Ini glukosa seperti ini. Bentuknya siklik, segi 6. Siklik, segi 6. Terus, dia mau berubah menjadi yang pertama glukosa 6-fosfat. Nah, berarti ada penambahan fosfat di nomor 6. Di atom C nomor 6. Makanya, nama enzimnya apa? Hexokinase. Hexokinase itu berapa? Kan kalau mono 1, D2, 3, 3, tetra 4, penta 5, hexa itu 6. Hexokinase ini maksudnya nomor 6. Atom C nomor 6. Nah, ini kinase menunjukkan nama enzim. Ada asel-aselnya itu di belakang, biasanya namanya enzim. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya proses, suatu proses reaksi di atom C nomor 6. Nah, itu adalah penambahan glukos fosfat. Nah, glukos fosfatnya dari mana yang dapatnya? Dari ATP. Jadi, proses perubahan ATP menjadi ADP. Jadi, fosfatnya ditarik nih. ATP itu apa? Agenosin 3 fosfat. Fosfatnya 3. ADP, Agenosin D fosfat. Fosfatnya ada 2. Jadi, berkurang 1 kan? Nah, yang 1 itu nempel. Jadi, glukosa 6 fosfat. Nah, terus dia juga butuh katalis berupa ion magnesium. Nah, terus yang berikutnya kita harus tahu bahwa perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu merupakan proses namanya aktifasi. Jadi, sesuatu semua molekul nih. Kalau misalkan ada fosfatnya, ditambahkan fosfat, itu namanya aktifasi gugus. Namanya aktifasi atau kita sebut bahasa ilmiahnya lebih keren apa? Fosforilasi namanya. Itu apa? Artinya kita mengaktifkan. Kita kasih energi gitu. Kita kasih energi ke senyawanya. Tujuannya apa? Ya, biar senyawanya bisa berubah jadi senyawa-senyawa yang lain. Karena kalau cuma glukosa doang, tanpa fosfat, yaudah, stop, stop sampai situ. Gak bisa apa-apa-ngatain. Tapi begitu dikasih energi berupa fosfat, nah, itu baru bisa berkonversi menjadi senyawa-senyawa lain. Itu namanya adalah fosforilasi. Nah, kita harus tahu bahwa itu merupakan reaksi satu arah. Jadi, kalau kita lihat glukolisis itu rata-rata dua arah. Ini dua arah, dua arah, dua arah, dan yang lain dua arah. Tapi, yang nomor satu ini satu arah. Nanti yang nomor tiga juga satu arah. Juga satu arah. Nanti kita lihat kenapa itu bisa satu arah. Jadi, intinya setiap adanya penambahan fosfat, itu pasti satu arah. Reaksinya satu arah. Tapi nanti, sebenarnya satu arah itu, satu arah ini itu gak mutlak gitu ya. Maksudnya, bisa dikembalikan, misalkan dari glukosa 6 fosfat ke glukosa itu bisa, tapi prosesnya ribet. Nanti kita jelasin di glukoneogenesis di belakang. Oke. Jadi, sementara ini kita ngertiin dulu bahwa glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, atau senyum apapun yang ditambahkan fosfat, itu sifatnya satu arah. Sifatnya itu irreversible. Gak bisa bolak-balik. Oke. Lalu, lanjut berikutnya yang kedua. Perubahan apa? Glukosa 6 fosfat menjadi fructosa 6 fosfat. Nah, kita tahu kan kalau di kimia organik, glukosa dan fructosa itu apa? Glukosa itu apa? Ada yang masih ingat gak? Glukosa itu apa? Senyawa alkohol kah? Aldehyde kah? Atau senyawa keton? Atau senyawa apa? Ini masih ingat. Kayaknya pada lupa juga ya. Glukosa itu adalah aldehyde. Sedangkan fructosa itu adalah keton. Terus sekarang bingung. Aldehyde itu yang mana sih? Aldehyde itu yang punya gugus kayak gini. COH. Sekarang sedikit ke kimia. Keton itu dia punya gugus seperti ini. Ini namanya keton. Nah, dua molekul ini itu namanya isomer. Saling berisomer. Artinya apa? Artinya rumus bangunnya, bentuk bangunan senyawanya itu beda. Kalau kita lihat beda. Yang satu segi enam, yang satu segi. Tapi, rumus empirisnya, atau secara angka, itu sama komposisinya. Jadi sama-sama C-nya ada enam. Sama-sama H-nya ada dua belas. Sama-sama O-nya ada enam. Tapi, bentuk bangunnya beda. Yang satu segi enam, yang satu segi lima. Itu namanya isomer. Makanya, apa? Enzimnya namanya apa? Nomor dua. Fosfohexos isomerase. Isomer. Karena dia saling berisomer gitu. Hanya mengganti struktur bangunnya aja. Dia saling berisomer. Karena kesini reversible. Katalisa di enzim fosfohexos isomerase. Fosfo, karena ada gugus fosfatnya. Exosal, karena dia C-nya enam. Lalu isomer. Dia saling berisomer. Oke, yang ketiga, penambahan gugus fosfat lagi. Dari fructose, enam fosfat, menjadi 1,6 B-fosfat. Ada peran dari ATP, menjadi ADP. Fosfatnya dimasukin lagi. Terus yang keempat, itu ada, nah, fructose 1,6 B-fosfat ini, ini sebenarnya penting. 1,6 B-fosfat ini, itu kita sebut sebagai apa? Molekul energi tinggi. Kenapa tinggi? Karena fosfat itu punya berenergi kan? Fosfatnya sekarang ada dua. Otomatis molekul berenergi tinggi. Nah, karena saking tingginya energinya, tinggi banget energinya, maka dia bisa pecah. pecah jadi dua senyawa. Glycer aldehyde 3-fosfat dan dihidroxyaceton fosfat. Glycer aldehyde 3-fosfat kita disebut sebagai singkatnya apa? G3P. Jadi, biar kalian tahu dua singkatannya. Yang dihidroxyaceton fosfat namanya DHAP. Nah, kalau kita lihat senyawa bangunan, kebetulan ada aldehyde yang satu apa? Ketong. Itu apa? Dua-duanya saling isomer. Dua-duanya saling isomer. Oke, setelah pecah jadi dua, nah, sekarang kita lihat yang penting adalah gliser yang cuma bisa melanjutkan reaksi berikutnya adalah gliser aldehyde 3-fosfat. sedangkan yang DHAP ini dihidroxyaceton fosfat itu nggak bisa melakukan reaksi lagi. Kenapa? Kenapa ini nggak bisa melakukan reaksi? Karena nah, ini balik lagi kimia organiknya. Sebenarnya ini proses dari atas sampai bawah ini glukosa, glukosa non-fosfat, glukosa semuanya itu kita sebut sebagai proses oksidasi sebenarnya. Kita mengoksidasi glukosa. kita tambah fosfat, kita tambah ini, tambah itu, itu namanya oksidasi semuanya. Nah, aldehyde, aldehyde, ini kan aldehyde, aldehyde masih bisa dioksidasi. Ya kan? Jadi apa? Karboksilat, asam karboksilat. Sedangkan keton, keton, itu nggak bisa oksidasi. Itu nggak bisa. Stop. Manduk. Nah, makanya yang DHAP ini udah nggak bisa direaksiin lagi. makanya semua yang terbentuk di DHAP itu harus balik ke G3P, gliseral di 3-fosfat. Biar reaksinya tetap, reaksinya bisa tetap jalan. Gitu. Oke, sampai situ clear-nya. Nah, berikutnya adalah, nah, gliseral di 3-fosfat, G3P tadi, diubah menjadi 1,3-b-fosfoglycerat. Nah, gliseral di 3-fosfat, juga jadi 1,3-b-fosfoglycerat. Nah, ini kan ada penambahan fosfat juga, kan? Tadinya fosfatnya 1, sekarang fosfatnya 2. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa reversible? Nah, lihat di sini. Karena tidak menggunakan, tidak menggunakan ATP. Dia nggak pakai. dia nggak pakai ATP. Langsung gugus fosfat murni masuk ke dalam. Terus, dia produce ini, NADH. Dia produce NADH. Nah, kita lihat ini apa? 1,3-b-fosfoglycerat. Dari rumus bangunnya, berarti dia asam karboksila. Nah, sesuai tadi teorinya, kan? Bahwa yang aldehit, jika dioksidasi, masih bisa jadi gugus asam karboksila. Makanya itu menjelaskan mengapa di hidroxyaceton fosfat, keton, itu nggak bisa melanjutkan reaksi. Ya udah, dari sini, dari 1,3-b-fosfoglycerat menjadi 3-fosfoglycerat, ada 1 atom fosfat yang keluar, itu menjadi ATP, lalu 2-fosfoglycerat, lalu menjadi fosfenolpirofat, dan terakhir ada pirufat. Nah, sekarang jumlahnya, berapa sih sekarang sebenarnya jumlah hasil pirufat yang dihasilkan dari 1 kali glikolisis? Tadi kan kita lihat di sini kondisinya nih. Setelah dipecah, itu kan ada glyceraldehyde 3-fosfat sama di hidroxyaceton fosfat. Di hidroxyaceton fosfat di convert, dibalikin ke glyceraldehyde 3-fosfat. Jadi sekarang kita punya 2 glyceraldehyde 3-fosfat. Kita punya 2. Karena yang di hidroxyaceton kita sudah balikin ke glyceraldehyde. Punya 2. Otomatis, ada 2 glyceraldehyde 3-fosfat yang jadi 1,3 bifosfoglycerat. Itu ada 2. Fosfoglyceratnya, 3 fosfoglycerat, juga ada 2. Dan seterusnya, sehingga akhirnya kita mendapat 2 pirufat. Hasil akhirnya adalah 2 pirufat. Nah, sekarang kita hitung ATP-nya ada berapa. ATP yang dihasilkan. Kita sudah pakai ini. Yang bagian A, itu kita pakai. Kita sudah pakai 1, kita pakai 2. Nah, sekarang kita hasilin berapa. Yang bagian B, 1. Ini ada 2 ya. Ada 2 ATP, kita hasilin 2. Sama ini kita hasilin 2. Total ada 4. Berarti net-nya 2. Ada 4, dikurang sama yang yang sudah dipakai, 2. Jadi kita ada total 2 ATP yang diproduksi dari glycolysis. Asam pirufatnya juga, asam pirufatnya ada 2. Itu ya, jadi sama satu lagi ada apa? Ini, intermediatenya itu jangan lupa. NADH. NADH-nya juga ada 2. Jadi tadi hasilnya ada asam pirufat, 2 molekul. NADH, 2 molekul. Terus ada ATP juga. Untuk net-nya ada 2 molekul. Gitu. Oke. itu sudah clear mengenai glycolysis. Nah, tadi glycolysis itu sumbernya apa? Glukosa. Kita ngomongin dari tadi glukosa, 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 dan glukosa. Nah, tapi sebenarnya, aduh, sebenarnya sesuatu yang kita makan yang mengandungi gula atau karbohidrat itu kan nggak cuma glukosa. ada macam-macam gula. Ada fructosa, ada galaklosa. Nah, itu gimana cara kita untuk metabolismenya? Nah, sebenarnya baik galaktosa maupun fructosa itu punya yang nyambung yang nyambung ke glukolisis. Jadi, kita lihat untuk galaktosa. Galaktosa itu, atau kita sebut prosesnya galaktolisis, itu misalkan kita waktu kecil sering minum susu, nah, itu banyak galaktosanya. Nah, itu juga dia melakukan reaksi-reaksi hingga akhirnya mendapat ini. Glukosa, nongfosfat masuk ke C ini. Intermediate itu sama, glukosa nongfosfat masuk ke glukolisis. Lalu, gimana fructosa? Fructosa biasanya banyak dibuah-buahan. Fructosa, setelah banyak reaksi, segala macam, akhirnya ketemu ini. Glissar alihit 3 fosfat masuk ke C ini. negresar alihit 3 fosfat. Nah, masuk ke C ini. Jadi, molekul senyawa karbohidrat apapun, itu pasti nanti pada akhirnya masuk ke jalur glukolisis. Jadi, sudah masuk ke intermediate-intermediate yang ada di sini. Senyawa-senyawa intermediate. Oke, jadi sudah clear mengenai glukosa, galaktosa, dan fructosa. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah pyrofat, apa selanjutnya? What's next? Nah, pyrofat, pyrofat itu punya punya apa, 2 kondisi ya, 2 sikon. Sebenarnya 3 sikon. Oke, kita punya 3 sikon. Oke, sikon yang pertama adalah ada O2. Sikon ke 2, eh, sorry. Sikon ke 2 tidak ada O2. Sikon ke 3 adalah kita bisa bilang juga tidak ada O2, tapi nanti produknya beda. Oke, yang pertama, kalau sikon yang pertama, kalau ada O2, setelah proses asam pyrofa terbentuk dan dikatalis oleh oksigen, dia masuk ke mana? Siklus dikarboksilasi oksidatif, atau kita sebut sebagai DO. Nanti itu bakal dijelaskan berikutnya. Yang yang kedua, kemungkinan kedua, ketika tidak ada oksigen, itu bisa berkonferensi menjadi etanol. Ini biasanya bukan pada manusia ya, biasanya pada mikroorganisme. Misalnya jamur, misalnya bakteri. Ketika terbentuk asam pyrofa, dia masuk ke sini, etanol. Gimana kalau pada manusia? Dia menghasilkan apa? Asam laktat. Ini untuk manusia. Makanya waktu untuk atlet-atlet atau kita misalkan lagi olahraga, olahraganya terlalu keras. misalkan lari sekian belas kilo, misalkan lima belas kilo. Udah hanya kita pegel-pegel, sakit badan satu badan. Kenapa bisa sakit? Karena ini asam laktat. Itu menyebabkan hati atau sakit seni, sakit otot. Gitu. Oke, sekarang kita bahas yang asam laktat, nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita bahas dulu kalau misalkan ada oksigen. Ada oksigen. Maka akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai transisi. Dekarboksilasi oksidatif itu transisi. Transisi asam pilufat sebelum masuk ke siklus krebs. Nah, yang pertama, jadi dia ada tiga tahap ya. Tiga tahap. Lokasinya sitosol masih sama. Bahannya kita punya asam pilufat. Hasilnya adalah asetil koa dan NADH. Nah, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah dehidrogenasi TPP. Yang kedua, oksidasi reduksi lipoamid. Yang ketiga, formasi astil koa. Ada tiga tahap. Jadi, kalau kita lihat bagiannya di samping. Ini glukolisis tadi sudah kita bahas menghasilkan asam pilufat. Nah, yang pertama apa? Kita harus mereaksikan dengan TPP, thiamine pyrophosphate. Nah, thiamine itu apa sih? Thiamine itu salah satu kelompok vitamin B. Nah, makanya nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan analisis kenapa vitamin B itu berperan penting dalam metabolisme. Ya, ini salah satunya. karena dia berperan pada proses dikarboxilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Jadi, vitamin B berperan penting. Nah, pilufat itu akan mengeluarkan satu atom karbon dalam bentuk CO2, lalu bergabung dengan TPP tadi, thiamine pyrophosphate menjadi hidroksiatil TPP. Dan mengalami serangkaian reaksi dengan lipoamid, dengan asotial lipoamid, dan semuanya akhirnya menghasilkan satu senyawa intermediate baru yang kita sebut sebagai asotial OA. Dan juga hasil samping berupa ini, Nodh. ini untuk enzim-enzimnya ada pilufat dihidrogenase yang hijau, yang pink ini ada dihidropolin transasit lase, sama yang biru ada dihidropolin dihidrogenase. Ini biar tahu saja bahwa dalam setiap profesi itu pasti ada enzim yang diperan dalam mengkatan misis reaksi-reaksi. lalu, ini sudah dapat asotial koa. Sekarang pertanyaannya ada berapa asotial koa? Supaya biar kita masih nyambung. Ada yang bisa jawabkan? Berapa asotial koa yang dihasilkan dari proses decrylboxy lasei oksidatif ini? 2 Ada berapa? 2 Iya, 2 karena tadi pirufatnya ada 2 jadi bukan satu asotial koa yang dihasilkan jadi ada 2 Oke jadi ini tadi kita dapat asotial koa ada NADH juga asotial koanya jangan lupa ada 2 Nah, setelah asotial koa Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya masuk ke sini masuk ke siklus Krebs atau kita sebut sebagai trichorboxylic acid cycle TCA Itu adalah suatu jenis siklus selanjutnya setelah stil koa terbentuk Tujuannya apa? Menghasilkan agen-agen produksi seperti NADH dan FADH2 Nah, tujuannya apa sih? Dihasilkan NADH sama FADH2 Tujuannya untuk diubah menjadi energi pada transfer elektron Nah, sekarang untuk setiap ini mesti diingat hitungannya gitu untuk setiap asotial koa ini diunik 1 1 asotial koa itu menghasilkan menghasilkan berapa? Ini siklusnya ya ini siklusnya ada berapa hasilnya ada NADH-nya ada 1 ada 2 ada 3 jadi ada 3 NADH FADH ada 1 lalu selanjutnya ada apa lagi ini? ini satu lagi ada 1 ATP ATP GTP dan ATP itu hampir sama jadi kita sebut sebagai ATP jadi ini untuk 1 asotial koa itu ada 3 NADH 1 FADH dan 1 ATP nah ini hasil sampingnya yang kurang penting itu ada ion hidrogen ada CO2 sama ini ada molekul koa gitu nah sekarang kalau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OA berarti 6 NADH 2 FADH 2 2 ATP nah jadi nanti waktu ujian pertandanya harus diserti baik-baik dia maunya apa? 1 pas setiap OA atau 2 setiap OA jadi jumlahnya beda gitu ya oke lalu setelah itu NADH masuk ke sini FADH 2 juga masuk ke sini ke mana transfer elektron atau fosforinasi oksidatif oke itu gue gak bahas karena itu matur tes oke jadi intinya seperti itu tadi glikolisis sama yang lainnya dari glikolisis di karboksilasi oksidatif sama siklus skrebs nah itu istilahnya bagian paling gampang dari petabolisme itu nah sekarang kita masuk ke bagian yang rumitnya oke nah ini kita masuk ke bagian yang rumit nah ini kita langsung bahas ada glukoneogenesis ada glikogenesis glikogenesis dan siklus skori jadi sebenarnya intinya semua pathway atau jalur-jalur metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita itu semuanya saling berhubungan itu yang pertama yang harus kita ingat yang harus kita camukkan balik-balik bahwa semua pathway itu saling berhubungan punya jalur yang saling terkoneksi satu sama lain nah sekarang kita harus melihat hubungannya itu dimana nah tadi kan kita dibahas ya glukoneogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari bahan yang non-glukosa berarti apa pilihannya repeat itu pilihannya lalu nanti kita juga bahas glikogenesis sama glukogenesis gimana sih proses pembentukan glukogen jadi glukosa kita juga bakal belajar sama siklus skori nanti kita juga belajar apa sih itu siklus skori oke yang tengah sekarang kita masuk ya yang tengah ini kita sudah lihat ya glukolisis sudah familiar banget lah tadi kita sudah bahas glukolisis dan glukosa sampai asam piruvan dari A sampai Z kita sudah bahas nah sekarang kita mau ke glukoneogenesis gimana sih cara menghasilkan molekul glukosa dari yang bukan glukosa gitu dari lipid sama dari protein oke kita bahas sekarang dari lipid lipid itu molekul kompleks besar sekali glukol glukol yang sangat besar nah dia punya monomer namanya asam lemak kan asam lemak nah salah satu asam lemak yang terkenal itu namanya triglycerida atau kita sebut sebagai apa tri asil gliserol disingkat sebagai TAG oke apapun lah kalian menyebutnya intinya seperti itu nah triglycerida itu bentuknya apa kalau masih yang ingat itu ada gliserol kita lambangkan sebagai bulet buletan gliserol dan ada tiga ekornya tiga ekornya apa itu apa rantai yang hidro hidrokarbonnya gitu loh ada tiga kan jadi ada gliserol digabung sama tiga rantai atom karbon nah triglycerida itu bisa pecah jadi gliserolnya sendiri dan asam lemaknya sendiri VTSC sendiri jadi ini pecah separate gliserolnya ini nah asam lemaknya yang tiga ini masuk ke sini masuk ke sini oke itu pecah jadi dua nah dua-dua ini itu merangsungkan reaksi yang berbeda satu sama lain gliserol itu bisa diubah jadi apa gliserol tiga fosfat oke ini ada ada masuk masuk kalau tadi ada namanya fosfat ATP jadi ADP masuk fosfat jadi gliserol tiga fosfat gliserol tiga fosfat ternyata bisa dikonversi jadi apa jadi ini di hidroksi aceton fosfat masuk dia ke glikolisis gitu jadi itu dari glikolisis dari di hidroksi aceton fosfat kalau dia mau membentuk glukosa ini kan reversible oke di hidroksi aceton fosfat bisa reversible ke atas naik dia ke atas nah disini stuck satu satu jalur ternyata irreversible gimana caranya tubuh kita itu pinter fructosa 1,6 bifosfat itu nanti bakal ada enzim khusus namanya fructosa 1,6 bifosfat is bifosfat hase khusus itu enzimnya dia bisa mengembalikan fructosa 1,6 bifosfat menjadi fructosa 6 fosfat gitu jadi ada enzim khusus biarpun ini terlihat seperti makanya tadi gue bilang di awal biarpunnya terlihat seperti irreversible atau gak bisa balik sebenarnya bisa balik dengan kondisi khusus nah setelah dikembali di fructosa 6 fosfat reversible glucosa 6 fosfat sama glucosa 6 fosfat itu bakal masuk ke sarcoplasmic reticulum atau kita sebutnya apa reticulum endoplasma itu dibakal masuk sama dikatalisi oleh enzim glukosa 6 fosfatase menjadi glukosa glukosa masuk ke pembulunan pembulunan itu jadi bisa jadi dari lemak dari kerisarongnya saja sudah bisa menjadi glukosa lalu gimana dengan asam lemak yang feteasidnya feteasid asam lemak itu bisa mengalami namanya beta oksidasi nanti kita bahas apa itu beta oksidasi beta oksidasi bisa mengubah asam lemak menjadi asetil koa nah lalu gimana asetil koa ya asetil koa punya dua pilihannya asetil koa yang pertama bisa punya pilihan masuk masuk ke jalur apa siklus kreps lalu menghasilkan energi itu tadi kita bahas itu ada di siklus kreps nah pilihan keduanya apa asetil koa kalau mau dikembalikan jadi glukosa berarti pakai enzim ini nih pep ck pep ck itu fosfoenol fosfoenolpirofat carboxylase kinase jadi ya dengan nama yang rumit itu dia bisa mengubah intinya apa intinya adalah asetil koa bisa berubah menjadi fosfoenolpirofat bisa berubah fosfoenolpirofat lalu naik-naik terus naik terus naik-naik-naik akhirnya sampai ke glukosa gitu nah lalu asetil koa ternyata ada banyak asetil koa itu sebenarnya bisa melakukan banyak reaksi tadi kita udah bahas dia bisa kemana ada jalurnya membentuk glukosa kan dengan enzim pep ck ini nah tapi tapi ada tapinya ketika asetil koa konsentrasinya sangat besar ketika terjadi proses beta oksidasi yang sangat besar ketika beta oksidasinya terus menerus dilakukan misalnya apa misalnya orang-orang yang diet keto orang-orang diet keto itu kan tinggi lemak makanya tinggi lemak otomatis asetil koanya numpuk numpuk terus banyak banget konsentrasinya sebagian bakal kesini oke lah tapi ada sebagian besar lagi mau kemana sebagian besar lagi dia bisa kesini ketogenesis nanti kita bahas juga apa itu ketogenesis sebagian lagi bisa membentuk kolesterol tergantung lokasi kalau dia ada di mitokondria jadi ketogenesis pembentukan badan ketogen kalau dia di sitosol menjadi kolesterol pembentukan kolesterol gitu nah jadi harus apa ya ya ini seperti kalau kita kayak ngeliat atlas gitu lah kayak ngeliat peta dunia gitu jalur kesini 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 jadi harus harus dilihat dari lemak dulu ada glisarol asam lemak glisarol bisa diubah jadi hidroxyaceton itu bisa kembali menjadi glukosa dengan reaksi-reaksi yang reversible ini lalu yang asam lemak itu melalui beta oksidasi menjadi astilpoa bisa kembali menjadi glukosa dengan enzim ini pepsika fosfa enolpirofat carboxylase kinase ya itu mungkin gak bakal keluar jadi masuk di aku nah lalu sebagian besar ketika beta oksidasinya terlalu besar astilkoa semakin banyak maka dalam mitokondria menjadi ini ketogenesis dalam sitosol menjadi kolesterol oke itu kita tinggalkan lemak sampai situ bagaimana lemak bisa berubah menjadi glukosa oke sekarang kita pindah sedikit dulu ke protein tadi lemak kita dibahas sekarang kita pindah sedikit ke protein nah protein protein itu monomera apa asam amino itu asam amino asam amino ada berapa ada 20 terbagi jadi 10 sensial dan 10 non sensial nah ini ada alanin aspartat dan lain-lain banyak macam nah dengan dalam rangka untuk bisa protein dikonversi menjadi glukosa dia butuh bantuan butuh helper helpernya namanya asam keto asam keto itu udah 3 OAA itu singkatan dari ini gue singkat soalnya gak muat oksalo asetat setit oksalo asetit oksalo asetat itu OAA lalu ada asam pirufat kita udah kenal semua asam pirufat sama ini alfakage alfakage apa alfakage alfakage ketoglutama singkatannya alfakage nah sekarang dengan adanya asam keto dan asam amino itu baru bisa melangsungkan reaksi metabolisme jadi disini gue gak jelasin secara rinci ya nanti ada metabolisme protein tapi intinya untuk langsungan glukoneogenesis bahwa ketika asam amino alanin, aspartat dan yang lain-lain berkebung dengan asam keto asam amino ini akan berubah menjadi satu bentuk yang sama yaitu glutamat sedangkan asam keto tetap remain hal yang sama OAA pirufat alfaketa glutamat itu bakal masuk ke dalam siklus urea menghasilkan amonia amonia kemana U rin skresi deh makanya orang-orang yang diet protein tinggi ada juga diet protein tinggi itu pasti kadar amoninya tinggi kalau cek darah itu kadar kreatinin dan kreatinin terus ada satu lagi gue lupa ada satu lagi dua elemen ini itu bakal tinggi karena apa kadar amoninya besar itu keratinin dan ureum ureum nah terus yang OAA pirufat alfaketa glutarat ini kemana masuk ke siklus kreps oxalocetat masuk oxalocetat alfaketa glutarat masuk alfaketa glutarat yang pirufat masuk ke pirufat jadi gitu nah sekarang itu jadi protein sama lemakan udah nah sekarang yang pirufat itu tadi kan ada hasil ini pirufat dua nah pirufat dalam keadaan yang non-oxygen yang dalam keadaan tanpa oksygen tadi kan gue bilang apa jadi asam asam laktat misalnya pada orang-orang yang apa atlet atlet atau yang olahraga olahragawan asam laktatnya tinggi tinggi kenapa karena banyak konversi kan harusnya pirufat itu jadi astil koa kan tadi nah tapi karena kapabilitas setiap sel itu beda-beda ada sebagian besar pirufat yang jadi asam laktat nah asam laktat itu makanya menyebabkan kalau habis olahraga itu sakit otot sakit otot atau sakit sendi nah asam laktat ini nanti kemana ini ya yang pasti gak mungkin dibuang yang pasti gak mungkin dibuang jadi asam laktat ini dari sel nembus membran ini masuk ke pembulu ini masuk ke pembulu darah nah pembulu darah baru ini yang dinamakan siklus kori jadi siklus kori itu artinya apa perubahan atau konversi asam laktat menjadi asam pirufat jadi setiap senyawa senyawa akhiran metabolit yang terbuang itu metabolit istilahnya metabolit yang terbuang itu kan asam laktat dibuang dari karena aktivitas fisik itu sebenarnya bisa di-recycle di-recycle digunakan kembali untuk menghasilkan energi gitu loh nah cara recycle-nya itu ternyata gak bisa dilakukan dalam sel sel-sel seperti sel otot sel-sel yang lain gitu jadi asam laktat itu harus dikonversi menjadi pirufat khusus di sel hati jadi ini yang sebelah kanan ini kita sebut sel hati jadi siklus kori itu terjadi di dalam sel hati jadi tadi asam laktatnya dari otot kita keluarkan ke pembuluh darah lalu kita masukkan ke dalam sel hati nah ini kan asam laktat asam laktat nah asam laktat itu berubah jadi asam pirufat nah asam pirufat akhirnya apa melakukan glukoneogenesis menjadi glukosa glukosa lalu ditransport ke dalam pembuluh lagi masuk lagi ke dalam sel hati dan masuk ke siklus glikolisis jadi itu cycle-nya begitu kalau dilihat yang garis pink khususnya yang pink ini dari sini asam laktat masuk ke sini terus ke atas akhirannya di sini dia masuk ke glukolisis lagi oke itu untuk siklus kori tadi kita cover lipid protein siklus kori nah sekarang yang glukogenesis sama glukogenolisis oke glukogen glukogen itu namanya glukogen gula cadangan gula cadangan itu letaknya di saat hati pasti jadi ketika kadar gula dalam darah tinggi berarti otomatis sebagian besar gulanya akan diteranspor ke dalam sel hati buat diubah menjadi glukogen nah sekarang ceritanya ini ada glukosa dia masuk ke dalam sel hati yang glukosanya nah glukosa diubah menjadi tetap sama glukosa 6 fosfat glukosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa 1 fosfat nah ini udah beda disini jadi glukosa 1 fosfat nah glukosa 1 fosfat itu bisa diubah menjadi glukogen nah sedangkan kalau glukogennya dibutuhkan untuk dipecah bisa glukogen bisa dikonversi lagi menjadi glukosa 1 fosfat glukosa 1 fosfat glukosa 1 fosfat menjadi glukosa dikembalikan ke dalam darah dan ini kayak ya intinya reversible gitu lah seperti satu siklus satu lingkaran besar nah disini yang gue mau bahas ada dua enzim dua enzim yang sangat berperan penting dalam proses glukogenolisis dan glukogenesis untuk glukogenesis itu namanya ada enzim glukogen sintase dan untuk proses glukogenolisis itu ada glukogen fosfatase nah masing-masing dari enzim ini itu bisa dikatalis atau diinduksi atau diinhibisi sama beberapa macam molekul molekul-molekul senyawa nah glukogen sintase glukogen sintase itu diinduksi oleh coba kita lihat disini glukogen sintase itu bisa diinduksi eh pertama diinhibisi sorry diinhibisi oleh kalau kita lihat akarnya adalah nah ini bisa balik lagi kesini epinephrine dan norepinephrine kita balik lagi ke makanya ini saling berhubungan gitu balik lagi ke SSP baru aja ujian tadi nah epinephrine dan norepinephrine itu ternyata ketika menempel pada reseptor kita omong reseptor lagi disini ketika menempel pada reseptor adrenoreseptor baik alpha maupun beta itu akan menginhibisi proses pembentukan glukogen logis karena waktu syaraf simpatis epinephrine dan norepinephrine teraktifasi berarti tubuh kita butuh glukosa butuh glukosa bukan glukogen nah makanya glukosanya yang dibutuhkan oleh sebab itu proses pembentukan glukogennya diinhibit ditahan oleh epinephrine dan norepinephrine nah lalu siapa yang menginduksi siapa menginduksi terjadinya glukogen ini insulin jadi inhibitornya adalah kalau dibilang inhibitornya adalah epinephrine sama norepinephrine sedangkan aktifatornya adalah insulin jadi insulin hadir untuk menginduksi proses dari glukosa menjadi glukogen oke itu untuk glukogen sintase sekarang glukogen fosfatase proses perubahan glukogen menjadi glukosa siapa yang aktifator yang aktifator itu adalah ini AMP kadar AMP jadi AMP itu kan adenosine monofosfat bentuk lain dari ATP ATP itu kan adenosine triphosphat nah jadi ketika terjadi proses defisiensi ATP atp-nya rendah jadi ATP-nya turun otomatis konsentrasi AMP-nya tinggi karena gini karena waktu ATP terbentuk di sel otot ATP terbentuk di sel otot ini ATP misalkan di sel otot dia bakal dikonfresi jadi AMP nah waktu pertama glukolisis itu kan dihasilkan ATP besar nah ATP-nya dipakai kan dipakai terus terus menerus akhirnya dari yang konsentrasi tinggi awalnya menjadi rendah ada dipakai nah hasil pemakaian ATP itu dinamakan AMP hasil akhir dari pemakaian ATP jadi ketika AMP itu tinggi konsentrasinya karena pemakaian ATP yang besar berarti dia bakal kasih sinyal butuh energi nih butuh energi di selotot karena ATP-nya sedikit nah berarti dia akan mengaktifasi proses glikogenalysis butuh glukosa nah sekarang kebalikannya yang inhibitor siapa kalau kadar ATP tinggi gak mungkin dibutuhkan lagi glukosa makanya glikogennya gak mungkin diubah menjadi glukosa lagi diinhibit si glikogen hosfatase sama ATP lalu diinhibit siapa lagi otomatis sama glukosa itu sendiri kalau glukosanya sudah terlalu banyak di dalam sel ya gak butuh glukosa lagi glikogennya gak butuh lagi dikonversi jadi glukosa gitu jadi aktifator siapa AMP inhibitornya glukosa dan ATP gitu nah untuk hormon tadi kan insulin insulin itu menginduksi proses pembentukan glikogen insulin itu menginduksi pembentukan glikogen nah selain insulin ternyata ada juga yang namanya glukagon glukagon ngapain glukagon itu menginduksi apa pembentukan glukosa dari glikogen menginduksi glikogen glukogen glukogen itu sebenarnya biar gampang singkatan glukos is gone glukosanya hilang berarti kalau glukosanya hilang harus ngapain harus ngebentuk glukosa kan harus ngebentuk glukosa gimana pakai glikogen jadi kalau susah-susah buat ngingat ingat aja nih glukagon itu glukos is gone glukosanya hilang gak ada glukosa butuh glukosa butuh glukosa harus ngapain harus glukogen jadi aktivator dari enzim glukogen fosfatase adalah hormon glukagon oke sampai situ dulu ada yang mau feedback atau apa karena sudah panjang sekali atau ada yang proses yang masih kurang ngerti dimana dibangkin mananya James mau nanya tadi yang menginduksi glukogenesis itu kan insulin glukogenesis ya insulin betul ya terus tadi yang barusan apa kalau glukagon itu kebalikannya kebalikannya betul pada tadi sesuai dengan singkatan ini gue juga nemuin jadi itu glukos is gone ketika hilang ya butuh glukosa oke thank you oke jadi ya nanti juga ini kan ada rekamannya jadi bisa dilihat lagi gue nah ini sekarang summary-nya oke biar gak pusing oke kita summary-kan glukoneogenesis jadi apa proses pembentukan glukogen eh sorry proses pembentukan glukosa dari bahan non-glukosa oke glukoneogenesis proses pembentukan glukosa dari bahan merisifat non-glukosa nah glukoneogenesis itu terjadi karena apa sih yang pertama pasti karena kadar ATP-nya rendah ya dong misalkan kita lemes aduh lemes banget karena lemes ya berarti otomatis gak punya energi gak punya energi berarti ATP-nya rendah nah seharusnya kalau ATP-nya kita rendah berarti ditimpannya pakai apa pakai glukolisis kan pakai glukolisis dari glukosa nih glukosa harus di convert ke siklus krebs dan segala macem masuk transport elektron jadi ATP normalnya seperti itu nah tapi dalam glukoneogenesis berarti juga setelah dicari wah glukosanya gak ada glukosanya hilang gitu jadi sewaktu energinya rendah mau dicari glukosanya kok glukosanya gak ada gak ada dalam tubuh gitu konsentrasinya sedikit nah makanya dia harus mengambil sumber-sumber lain yang pelan glukosa untuk memenuhi kadar ATP jadi yang poin nomor tiga ini penting dalam rangka memenuhi kebutuhan energi tubuh mengubah sistem pendapatan energi dari glukosa ke sistem lain sistem lainnya adalah sistem protein atau sistem lemak nah terjadi pada orang apa terjadi pada orang diet terendah karbohidrat atau diet keto biasanya kan diet keto glukosa gak ada diambil dari lemak nah sekarang ada pertanyaan lagi kan masih ada glikogenolisis nah glikogenolisis itu berhubungan sama yang nomor dua kalau glukosanya gak ada dalam jangka waktu tertentu otomatis glikogennya juga gak ada karena gak ada yang bisa diubah dari menjadi glikogen kalau gak ada glukosa nah kalau glukosanya gak ada glikogen gak ada berarti glikogenolisis juga gak ada nah makanya glukogenesis terjadi setelah glikogenolisisnya berhenti gitu jadi ini adalah kita sebut sebagai second second option setelah setelah glikogenolisis nah sekarang glikogenolisis sama kondisinya kadar ATP-nya rendah kondisi glukosanya gak ada tapi masih punya glikogen cadangan lah masih ada gitu istilah mobil kalau bensinnya habis masih masih punya masih misalkan udah beli bensin duluan bensinnya masih ada gitu masih ada sisa masih punya cadangan gitu tinggal isi nah tapi kalau tadi glikogennya udah gak ada karena dalam jangka waktu tertentu gak mengkonsumsi karbo ya masuknya glukoneogenesis nah ini nomor 3 dalam rangka unikulasi energi tubuh mencari cadangan glukosa berupa glikogen kalau cadangannya udah gak ada dicari-cari di hati yaudah berarti glukoneogenesis nah aktif atau utama siapa tadi glukagon ya sekali lagi glukos ilang nah sekarang kebalikannya glikogenesis pembentukan glikogen terjadi apa kadar ATP tinggi kadar glukosa darah tinggi nah jadi apa kalau glukosa tinggi ATP tinggi glikolisis akibatnya apa mati glikolisis gak mau tubuh glikolisis lagi kalau cukup tinggi semua nah kira apa tubuh memberi sinyal tidak dapat langsung proses glikolisis maka disimpan dalam bentuk glikogen aktifator utamanya insulin itu jadi summary-nya kayak gitu ciri-ciri yang kayak gitu nah sekarang satu lagi pathway yang belum dijelasin itu pentos phosphate pathway nah ini fungsinya apa sih sebelum masuk ke siklusnya gue mau jelasin disini dulu jadi pentos phosphate pathway itu sebenarnya tujuannya menghasilkan menghasilkan apa glibosa tujuannya utamanya glibosa itu adalah bahan utama bahan utama nukleotida atau asam nukleot nukleotida pasti butuh ribosa jadi tujuannya untuk kita menghasilkan ribosa nah tapi ada hasil-hasil yang lain jadi kita lihat nah jalur pentosa itu sebenarnya sangat berkaitan dengan jalur glikolisis nah khususnya yang terjadi pada disini glukosa nanfosfat jadi dalam jalur glikolisis glukosa nanfosfat ini sebagai prekursor awal saya bilangnya prekursor prekursor awal untuk melakukan proses pembentukan ribosa di jalur pentosa phosphate pathway itu prekursor awal adalah glukosa nanfosfat nah ini glukosa nanfosfat diubah menjadi nanfosfogluconolactone oleh enzim G6P dihidrogenase lalu nanfosfogluconolactone diubah lagi menjadi nanfosfogluconat 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 diubah lagi ribu losa 5-phosfat itu bisa diubah menjadi dua ada dua apa dua jenis jalur yang pertama dia bisa membentuk ini phosphoribosil pyrophosphate atau disingkat PRTP ini juga masuk ke asam nukleat masuk ke sini masuk ke asam nukleat PRPP itu masuk ke asam nukleat sebagai prekursor atau pembentuk dari asam nukleat itu adalah phosphoribosil pyrophosphate nah selain bisa membentuk phosphoribosil pyrophosphate seperti yang tadi gue bilang bahwa bisa juga membentuk ribosa nah ribosanya tapi dalam bentuk ribosa 5-phosfat jadi nanti ribosa 5-phosfat bisa dibuang fosfatnya menjadi ribosa seperti gula yang dibutuhkan untuk asam nukleat nah ribosa 5-phosfat itu bisa diubah menjadi silosa 5-phosfat nah ini adalah reaksinya silosa bisa menjadi sedula heptos 7-phosfat lalu ini bisa menjadi glisa arduhid 3-phosfat fructosa 6-phosfat ini menjadi erythrosa 4-phosfat dan seterusnya intinya adalah proses pentosa ini itu bisa menghasilkan intermediate intermediate glikolisis lagi ini kan intermediate glikolisis G3P G3P F6P fructosa narkosfat jadi ini semua bakal dikembalikan lagi ke glikolisis bakal dikembalikan lagi ke sini gitu jadi istilahnya gak mau rugi gitu itu badan kita gak mau rugi bakal pakai semua semua kemungkinan untuk bisa direcycle ulang jadi setelah tujuannya selesai tujuannya akan menghasilkan sama ini itu tujuannya nah tapi masih ada sisa-sisanya nah itu gak dibuang bisa dikonversi jadi jadi intermediate intermediate yang sifatnya ada di glikolisis sehingga bisa dipakai pulang gitu itu untuk yang pentosa-fosfat oke habis itu ada yang mau tanyakan bagaimana oke sekarang lanjut yang terakhir kita mau bahas lemak oke sekarang kita bahas lemak metabolisme lemak jadi dari dulu kan disebut sebagai lemak itu adalah sadangan energi sedangkan energi jadi digunakan sebagai opsi kedua untuk pemasukan ATP setelah glukosa nah glukosa eh lemak itu ada dua fase penting yang pertama ada beta oksidasi yang kedua ada sintesis asam lemak nah syarat untuk terjadi metabolisme lemak apa ATP-nya rendah otomatis glukosanya gak ada glukogennya juga gak ada maka menjadi glukoneogenesis glukoneogenesis yaitu merubah menghasilkan ATP dari perubahan senyawa-senyawa yang non-glukosa ini ada beta oksidasi pembentukan badan keton sama sintesis kolesterol oke sekarang kita ke beta oksidasi nah namanya juga adalah beta beta itu merujuk kepada atom C nomor 2 atom C nomor 1 kan alpha atom C 2 beta delta omega dan seterusnya nah biasanya dalam beta oksidasi ini yang dipakai adalah senyawa-senyawa asam lemak yang punya karbon sebanyak 16 minimum 16 atom karbon bisa lebih tapi gak mungkin kurang bisa 18 20 22 dan seterusnya tapi minimal 16 nah disini misalkan yang 16 karbon itu adalah asam palmitat nah asam palmitat itu kan bentuknya tidak aktif kita harus aktifkan dengan lagi-lagi fosforilasi perubahan ATP tapi kali ini bukan menjadi ADP menjadi AMP nah fosforilasi itu kan dilangsungkan juga dengan pemasukan senyawa koa menjadi palmitic atau kita sebutnya sebagai asil ya VTSil koa hasil itu kan menunjukkan apa sebagai cabang gitu kan jadi kalau dalam hal ini asam palmitat menjadi namanya menjadi palmitoyl koa menjadi palmitoyl koa nah palmitoyl koa itu ini terjadi dimana bukan di mitokondrio ya pertamanya pertama kali ini terjadi di sitosong nah beta oksidasinya nanti baru di mitokondria ini mitokondria mitokondria itu ada matriks luar ada matriks dalam nah palmitoyl koa dalam hal ini itu gak bisa masuk ke dalam mitokondria tanpa transporter transporternya kita sebut sebagai CAT yaitu apa carnitin hasil transferase ini adalah protein ini jadi bakal berikatan sama si palmitoyl ini berikatan sama palmitoyl koa menjadi apa menjadi palmitoyl karnitin palmitoyl koa karnitin eh sorry menjadi palmitoyl karnitin koanya dibuang koanya dibuang menjadi palmitoyl karnitin nah itu sama membran luar mitokondria nah sama membran dalam mitokondria karnitinya dibuang karnitinya dibuang jadi karnitin ini sebenarnya digunakan untuk asam lemak itu bisa masuk ke dalam mitopondria. Setelah dia sudah masuk, karnitinnya sudah tidak dipakai, dibuang. Dimasukkan lagi koa menjadi palmitoyl koa lagi. Dibalikkan jadi palmitoyl koa. Palmitoyl koa ini baru mengalami beta oksidasi. Nah, beta oksidasi yang pertama adalah palmitoyl koa, itu bakal diubah menjadi trans-delta-2-enoyl koa. Enzimnya ini, yang pertama E1, hasil koa di hidrogenase, menghasilkan 1 FADH2. Lalu yang kedua, trans-delta-2-enoyl koa diubah melalui enoyl koa di hidrogenase, menjadi beta hidroksi hasil koa. U2, A2O. Lalu E3 dengan beta-ketalasil di hidrogenase menjadi beta-ketalasil koa, menghasilkan 1 NADH. Nah, lalu berikutnya, ada 2 atom C yang keluar, itu menjadi asetil koa. Lalu sisanya, sisanya yang 14 C, 14 C itu dalam hal yang disebut sebagai miristat, asam miristat atau miristil koa, itu bakal kembali melakukan beta oksidasi. Jadi, beta oksidasi itu intinya adalah per setiap 2 karbon dipecah. Jadi, kalau kita lihat, ini kan asam palmitat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 1 kali proses beta oksidasi itu 2 atom C dibuang. Dari 16 jadi 14. Lalu 14, 1 kali beta oksidasi lagi, 2, terus 2, 2, 2, 2, sampai habis. Jadi, pada akhirnya, pada akhirnya ada berapa asetil koa? Dari 16 atom karbon. Yaudah, tinggal 16, dibagi 2. Jadi, 8 asetil koa. Di mana kalau misalkan ada atom C-nya enggak 16, atom C-nya misalkan 28. Jadi, berapa asetil koanya? Kalau 28 atom C. Ada berapa asetil koa kalau misalkan di 28 atom C? 14. Berapa? 14 ya? 14. Ya, 14. Jadi, tinggal dibagi 2 aja. Gitu. Nah, dalam hal ini 16, contoh gue. Jadi, ada 8 asetil koa yang keluar. Total ada 8. Nah, asetil koa yang keluar ini, itu bisa masuk sikus krep. Ya, untuk jadi energi. Lalu, ada 2 lagi. Yang tadi udah gue singgung. Jadi, ini. Badan keton. Atau sintesis kolesterol. Nah, itu nanti bakal bahas di ketogenesis. Oke, sekarang tadi kita udah bahas ini angkanya apa? Angkanya genapan dari yang tadi gue kasih. 16, 28. Itu genap. Genap-genap semua. Sekarang gimana kalau misalkan ganjil? Misalkan 15 dah di sini. 15. Bisa dibagi 2 enggak? Ya, bisa. 7,5. Artinya apa? Enggak bulet. Nah, 15. Kalau kita pakai analogi yang tadi. Ada 15 atom karbon. Pecah pertama kali kan berapa? Potong 2 nih. Potong 2. 13. Terus potong 2 lagi. 11. Potong 2. 9. Potong 2. 7. Potong 2. 5. Lalu potong 2 lagi. 3. 3 bisa dipotong enggak? Enggak bisa. Ini udah enggak bisa dipotong. Ada atom C yang jumlahnya 3 nih. Di setiap akhir yang angkanya ganjil. Mau 15, mau 27, mau 25, 23. Pasti akhir-akhirnya ada 3. Nah, itu ada sedikit perbedaan prosesnya. Jadi, yang 3 ini, itu namanya adalah propionil-CoA. Nah, beda sama asetil-CoA. Asetil-CoA bisa langsung masuk ke sifu scrap. Tapi kalau propionil enggak bisa. Kadang enggak matching. Nah, supaya biar matching, propionil-CoA harus melakukan reaksi. Pertama menjadi metil-mononil-CoA. Metil-mononil-CoA menjadi suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA itu salah satu intermediate di sifu scrap. Masuk dia ke sifu scrap. Asetil-CoA-nya juga masuk ke sini. Nah, suksinil-CoA itu bisa juga digunakan untuk mensintesis glukosa. Jadi, suksinil-CoA bisa diubah menjadi oksalosetat. Malat oksalosetat lagi. Ini oksalosetat-CoA menjadi glukosa. Gitu. Nah, sekarang kita hitung. Kita harus hitung berapa sih sebenarnya total energi dihasilkan dari asam lemak. Tadi ada berapa? Kalau 16, kita hitung pakai 16 saja. 16 atom karbon. 16 atom karbon itu ada 8. Ini ya. Ada 8 sih. 8, asetil-CoA. Nah, kita anggap dah. Kita anggap 8-8-nya ini masuk ke sifu scrap. 8-8-nya masuk ke sifu scrap. Nah, tadi kan gue udah bilang. 1, asetil-CoA. Ini di awal banget. Itu menghasilkan berapa? 1, FADH. Dan 3, NADH. Dan 1, ATP. Sekarang ada 8. Berarti FADH-nya berapa? FADH-nya berapa? Ayo, FADH 2-nya ada berapa? NADH-nya? NADH-nya ada? 24. 24. ATP 8. Nah, makanya di sini gue tulis ada 24 NADH, ada 8 FADH2. Ini warnanya ungu untuk menunjukkan itu berasal dari siklus scrap. Nah, sekarang kita hitung yang ada di siklus beta-oksidasinya. Nah, ini kan ada setiap 1 kali siklus beta-oksidasi, itu ada 1 FADH yang keluar sama 1 NADH yang keluar. Nah, tapi bukan berarti bahwa dengan produksi 8 asetil-KoA, itu kita menghasilkan 8 NADH. Jadi, kita menghasilkan sebenarnya hanya 7 NADH. Kenapa 7 NADH? Karena dari 16 rantai karbon ini, yang tadi kita bahas, itu sebenarnya dia melakukan 7 kali siklus. Jadi, siklus ini semua itu 7 kali siklus, sehingga menghasilkan hanya 7 NADH dan 7 FADH2. Makanya di sini ditulis 7. Jadi, kalau misalkan nanti ada soal, ada atom C-nya 24 nih. Oke, berarti 12 asetil-KoA. Benar, 12 asetil-KoA. Lalu, terus ditanya, berapa kali siklus? 11. Bukan 12 siklus. Bukan 12 kali puter. Tapi 11 kali puter, menghasilkan 12 asetil-KoA. Otomatis ini menghasilkan 11 NADH dan 11 FADH2. Jadi, selalu hasil dari, kalau mau mempusing, hasil dari NADH dan FADH2, itu selalu min 1 dari hasil asetil-KoA. Selalu min 1. Nah, ini berarti kita dapat 24 NADH, 7 NADH dari TCA sama beta oksidasi. Ini 3, 1. Ini 8, sama 7, 15. Sama ini 8 ATP. Sekarang kita konversi ke ATP-nya. Kita anggap misalkan 1 NADH itu 3 ATP, berarti di isi 63. 77,5, kalau kita misalkan anggap 1,5. 1,5 ATP per NADH. Karena ada 2 hitungan. 3, eh, sorry, bukan 1 hitungan. Jadi, bisa 3 ATP, bisa 2,5 ATP untuk 1 NADH tergantung. Terus, FADH2 itu bisa 1,5 ATP, bisa 2 ATP. 2 ATP di 30 atau 2,5 untuk yang 1,5 ATP. Terus, ini 8 ATP jumlah, penyumlah biasa, 131 total. Nah, sekarang kita harus hitung berapa yang dikonsumsi selama proses. Oke, kalau kita ingat, ini, ada 2 ATP yang dikonsumsi. Maka, di sini menjadi 2 ATP. Hasil akhirnya 100, 129. Oke, jadi ingin bertanya. Hasil total glikolisis itu 36, 36 ATP. Kenapa bukan 38? Karena proses DO, dari DO ke siklus keribs itu butuh energi 2 ATP. Jadi, 36 ATP itu net. 38, 38 bruto. Hasil kotor. Oh, kalau ikatan rangkap, cara ngitungnya gimana? Oke, cara gambarnya gini. Sebenarnya reaksinya beda ya, kalau ikatan rangkap. Reaksinya beda. Tapi pada akhirnya ATP tetap sama kok. ATP tetap sama. Di sini gue nggak ngejelasin dah, kalau misalkan yang rangkap gimana prosesnya kadang ribet. Kadang ribet dan rumit. Tapi intinya adalah energinya tetap sama. Misalkan kalau ada 16, berapa tadi contohnya? Oh, ada 18. Ada rangkap 2. Di atom nomor 6 dan 9. Berarti tetap asetil koanya, berarti tetap jadi 18 dibagi 2. 9. 9 asetil koa, masuk ke siklus keribs, kali-kaliin sama ATP-nya, pasti hasilnya sama. Oke, kalau masih penasaran, di sini gue juga ada contoh sih. Sebenarnya gue udah siapin. Kalau misalkan dia ada rangkap nih. Ini rangkap. Ini 1. Cuman ini sangat-sangat ribet. 10. Rangkap di nomor 9 dan 10. Kita sebut sebagai asam palmitolea. Asam palmitolea, ya sama. Jadi asam palmitolea, seperti yang tadi. Tapi, ada tapinya. Palmitolea, ini kan reaksi pertama di mana? Berarti warnanya. Pertama kali beta oksidasi, aman. Yang kedua, ini juga aman. Ini juga aman. Ini juga aman. Setelah 4 kali proses, aman. Karena apa? Rangkapnya tunggal. Begitu mau yang kelima kali, eh, ada rangkap. Ada rangkap. Nggak bisa langsung dipecah. Sebelum masuk ke situ, jadi selama proses dari sini ke sini, itu ada 3 asetil koal yang dihasilkan. Kenapa? Karena ada 4 kali beta oksidasi. Ini kan garis ada 4. Berarti 3 asetil koal dihasilkan. Nah, untuk yang rangkap ini, khusus, pakai enzim khusus, diubah jadi ini. Cis delta 3 nolkoa. Cis delta 3 nolkoa, berubah lagi menjadi ini. Trans delta 2 nolkoa. Itu oke lah, itu terlalu teknis ya. Tapi intinya adalah, pasti hasil energinya tetap sama. Hanya proses pemecahannya berbeda. Tempatnya, jangan lupa, tempat beta oksidasi mitokondria, baik di hati maupun di otot. Sekarang kita masuk ke sintesis asam lemak. Atau yang sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak, itu sebenarnya koinsinya dimana? Koinsinya adalah di sini. Asam sitrat. Itu adalah koinsinya pembentukan asam lemak. Sintesis asam lemak. Jadi, ketika glukosa, berubah lagi asam pirufat, lewat glukolisis, asam pirufat jadi astil koa. Oke, itu udah tau. Astil koa, astil koa itu bakal menunjukkan reaksi siklus kreps. Nah, salah satu intermediate siklus kreps itu namanya adalah sitrat. Nah, sitrat itu, ketika, ketika konsentrasinya tinggi, jadi ketika asetil koa-nya tinggi nih, asetil koa-nya tinggi, otomatis dari mana? Glukosanya tinggi, asam pirufatnya tinggi, jadi untuk orang-orang yang sering makan gula, sering makan glukosa, otomatis kan konsentrasinya tinggi nih. Asam pirufat tinggi, asetil koa tinggi. Nah, asetil koa tinggi tadi bisa ngapain? bisa ke badan keton, atau ke kolesterol. Nah, tapi sebagian besar, juga imbasnya ke sini. Tingginya otomatis, tingginya asam sitrat di siklus kreps. Nah, asam sitrat yang tinggi, dia bisa keluar, keluar dari membran sel, berubah jadi oksal asetat, lalu berubah lagi menjadi asam malat, asam malat berubah lagi jadi asam pirufat. Ini jadi satu siklus, satu loop sendiri. Nah, oke, itu loop sendiri, tapi ada juga sebagian asam sitrat yang lain masuk ke jalur yang ungu ini. Masuk ke sini. Jadi, asam sitrat itu bisa langsung diubah menjadi asetil koa oleh enzim sitrat liase. Dia berubah menjadi asetil koa. Jadi, sebagian sitrat itu berubah jadi oksal asetat, sebagian sitrat berubah menjadi asetil koa. Jadi, kalau mau dilihat, sitrat itu kan atom C-nya ada 6. Ini 6 C. Oksal asetat itu 4 C. 4 karbon. Asetil koa, 2 karbon. Jadi, gitu. Sisanya ke asetil koa. Nah, asetil koa itu bisa mengalami 2 jalur. Yang pertama, oleh asetil koa karboksilase menjadi marromil koa. Lalu yang berikutnya menjadi asetil transasilase menjadi asetil ACP. Nah, ini semua bergabung asetil ACP dan marromil ACP itu bergabung membentuk beta-gata-butil ACP. dan ini melakukan siklus. Ini siklus, namanya ini siklus. Mahasal kan ini. Private asset yang 16 karbon. Nah, jadi ini kan 2 C, ini 3 C. Digabung otomatis ini 5 C. Ya kan? 5 karbon. Sampai di sini juga masih 5 karbon. Nah, dia harus berulang terus. 5 jadi 7, 9 terus. Sampai nanti ketemu ke sini. 16 C. Baru terbentuk, dilepaskan, bisa masuk lagi ke dalam sel lewat karnitin. Jadi, sama kayak tadi beta-oksidasi, perlu beberapa kali siklus buat bisa menghasilkan asetil koa yang utuh. Ini juga sama, mengutuhkan beberapa kali siklus untuk menghasilkan 16 atom C. Nah, sintesis asam lemak itu terjadi pada kondisi glukosa yang tinggi. Tadi kan gue udah bilang glukosanya tinggi nih. tinggi. Itu bakal sintesis asam lemak karena semuanya tinggi. Di sini tinggi, di sini juga tinggi. Dan yang berikutnya adalah tingginya ATP. Jadi, ketika glukosanya terlalu banyak dan ATP-nya, ini ATP di sini, terlalu banyak, dia bakal kasih tahu ke sini untuk stop. Berarti sitratnya bakal keluar ke tempat lain. Oke, mungkin sampai di situ dulu dah. Ada ini. Oke, mungkin sisanya bisa lanjut. Besok atau kapan. Sekarang. Terimakas. Oke mungkin sampai di situ dulu Nanti bisa di channel lagi